Kemenko PMK Republik Indonesia, lalu ada Ibu Mian Manurung dari FIS, Kantor Perwakilan Indonesia, teman-teman sekalian, para akademisi, para guru, anak-anak muda, teman-teman yang sempat bergabung, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Dr. Yohan, asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Republik Indonesia untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak Yohan, kami persilakan. Terima kasih, Kak Faru Rozi, yang saya hormati Bapak Prof. Yudhi Latif, yang saya hormati juga perwakilan dari FIS Indonesia, mungkin diwakili oleh Kak Nian Manurung dan rekan-rekan, lalu juga rekan-rekan dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan KSK Indonesia, lalu juga seluruh peserta, para pemuda yang saat ini mengambil bagian di dalam kegiatan Sekolah Harmoni Indonesia, dan tentunya warga netizen yang mungkin saat ini ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan, salam marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa karena kita semua masih diberi kesehatan dan ada di dalam lindungannya tentunya hanya atas perkenannya tentunya meskipun wabah pandemi, corona yang sudah hampir, sudah lebih dari satu tahun ini belum bisa teratasi tapi kita masih tetap diperkenankan untuk boleh bertemu kembali terutama dengan Prof. Yudi setelah tahun kemarin lima kali berturut-turut mendengar kuliah yang sangat menyegarkan sangat komprehensif membangun kita semuanya untuk mempunyai nilai-nilai kebangsaan mulai nilai-nilai pansasila dan kali ini kita bertemu kembali tadi Kang Paroji sudah menyampaikan dari tiga seri ini adalah seri yang pertama dan saat ini juga temanya sangat menarik pendidikan sebagai proses kebudayaan Bapak Ibu semuanya, para pemuda kita mengetahui bahwa kalau kita membincangkan masalah pendidikan itu tentunya selalu memberikan perhatian yang sangat tajam di mata publik sebab setiap pihak manapun apakah itu pakar, praktisi, penggerak ataupun pemerhati itu selalu berupaya untuk bagaimana berupaya untuk membenahi pendidikan yang tentunya mungkin kita mengetahui bersama di negeri ini agar bisa keluar dari kerancuan-kerancuan dan mampu untuk mengurai kekusutan dalam sistem yang tengah berlangsung saat ini kalau kita mendengar tahun 2019 akhir diumumkan oleh OECD dicatat bahwa peringkat PISA kita Program for International Student Assessment itu berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2018 terhadap 12 ribu lebih siswa peserta didik dengan 399 sekolah di beberapa wilayah Indonesia yang dianggap representatif tentunya dan tes PISA 2018 itu tentunya mulai beralih dari penilaian dulunya selalu berbasis kertas sekarang ini sudah berbasis komputer kita mengetahui hasilnya bersama bahwa PISA yang merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global itu kita mengetahui dari segi kompetensi membaca kita ternyata rankingnya lumayan bagus ranking 72 dari 72 negara lalu matematiknya 77 72 dari 78 negara dan sementara untuk yang sainsnya 70 dari 78 negara dan memang tiga hal ini yang dinilai oleh PISA ini nah ini memang cenderung nilai-nilai ini 10 sampai 15 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan stagnan dan sebagai langkah perbaikan nilai PISA Indonesia memang saat ini main big boot risk tech nah ini sudah digabung sekarang antara main big boot antara camp big boot dengan camp risk tech kemarin risk tech dengan dikti nah sekarang dua-duanya bergabung dengan big boot nah itu sudah mencanangkan strategi ya strategi lima strategi yang salah satu diantaranya bagaimana mengganti UN dengan AKM yaitu assessment kompetensi minimum dan strategi terakhir ini memang diharapkan mampu nantinya bisa mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa yang memang dua dari tiga penilaian PISA nah sehingga juga tidak hanya PISA nantinya tim SS lalu juga PIRLS ini diharapkan bisa meningkat nah survei karakter dan survei lingkungan belajar juga akan digunakan untuk mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik nah teman-teman para pemuda semuanya pada hakikatnya memang urusan pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan antara keduanya terdapat hubungan yang sangat terat dalam arti bahwa keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama yaitu masalah nilai-nilai kebudayaan mempunyai tentunya nilai-nilai yang penting seperti kata kehidupan proses kemudian juga mengandung visi-visi tertentu yang sebenarnya pendidikan itu sendiri dirumuskan merupakan dari proses kebudayaan nah dengan demikian tidak ada memang dalam proses pendidikan itu tanpa kebudayaan di seluruh dunia di negara-negara yang menganut hal ini tentunya pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan dan tidak ada suatu pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat namun sayangnya selama ini apa yang kita lihat di Indonesia ini pendidikan yang diselenggarakan itu masih terpisah dari kebudayaan dan belum bermakna sebagai proses transformasi kebudayaan menuju manfaatnya kehidupan berbangsa nah oleh karena itu tunggu sangat tepat pada hari ini Prof Yudi Latif Sang Guru Besar kita yang saya kagumi terutama hari ini mengambil tema yang cukup menarik bisa menggabungkan antara pendidikan dengan kebudayaan jadi pendidikan sebagai salah satu proses kebudayaan lebih mungkin kita mengetahui bahwa baik pendidikan maupun kebudayaan ini dua prioritas nasional yang masuk di dalam RPJMN 2020 2024 dan tentunya saya berharap para peserta para pemuda yang saat ini ikut bergabung di dalam kegiatan Sekolah Harmoni Indonesia ini tentunya diharapkan para pemuda yang menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang itu baik yang sedang mengikuti kegiatan ini maupun mungkin peserta-peserta lain yang ikut secara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dapat mengikuti perpuliaan umum yang saya nilai ini tadi sangat penting untuk bisa mengerti arti pendidikan dihubungkan dengan proses kebudayaan tentunya para pemuda jangan sedang-sedang untuk bertanya nanti di akhir sesi materi yang disampaikan oleh Prof. Budi karena ini tentunya forum ini sangatlah tepat untuk bisa membantu melihat salah satu perkoaan dan bagaimana mencari solusi penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia ini nah kiranya mungkin semoga materi yang disampaikan oleh Prof. Budi itu dapat menambah wawasan berpikir kita semuanya syukur-syukur tentunya dapat menambah wawasan kebangsaan kita untuk nantinya lebih peduli dan mencintai Indonesia dengan segala keberagamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budi kepada VES kemudian kepada PSIKA yang selalu ambil bagian terdepan untuk bisa menyalurkan untuk bisa menularkan nilai-nilai kebaikan nilai-nilai keberagaman nilai-nilai Pancasila nilai-nilai kebangsaan yang mungkin saat-saat ini sangat kita butuhkan demikian mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti tidak hanya rangkaian seri yang pertama ini dan juga rangkaian-rankaian berikutnya bisa berlangsung dengan baik dan kuliah umum ini bisa dinikmati dan bisa tentunya diambil manfaat buat kita semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti shanti om shalom terima kasih saya kembalikan kepada Kang Pak Rozi dibuka resmi Pak Yohan Pak Yohan dibuka resmi Pak karena ini yang pertama Pak silakan Pak Yohan oh maaf ya ya tentunya dengan harapan dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim dengan rahmat Tuhan yang maha puasa acara kuliah umum yang disampaikan secara khusus oleh Prof Yudi Latis pada siang hari ini dinyatakan dibuka untuk kita semuanya terima kasih terima kasih Pak Yohan terima kasih Pak Yohan atas sambutannya dan telah berkenan membuka acara kuliah umum pada siang hari ini para pemuda dan teman-teman sekalian yang berbahagia sebagai informasi bahwa public lecture sekolah Harmoni Indonesia ini sepenuhnya membentangkan pemikiran Kang Yudi Latif di dalam karyanya yang terbaru pendidikan yang berkebudayaan histori, konsepsi dan aktualisasi pendidikan transformatif ini terbit pada tahun 2020 di masa pandemi nah ini adalah satu istriar dari penulis untuk memberikan arah guidance peta jalan baru bagi pendidikan dari ini nah kegiatan seperti saya sampaikan tadi ini akan dilangsungkan sebanyak tiga kali ini adalah yang pertama lalu kemudian kita akan langsungkan lagi pada selasa 25 Mei temanya tentang pendidikan transformatif prioritas pendidikan pembangun karakter dan yang ketiga kita akan laksanakan pada 8 Juni jadi silakan nanti teman-teman di tag waktunya dan sebagai informasi terakhir kami juga menayangkan YATN ini secara streaming di Youtube PSIK TV selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator terima kasih silakan Mbak Eva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua syukur Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini dan tentunya masih dalam suasana bulan kita dapat bertatap muka secara virtual dalam rangkaian acara public lecture yang diselenggarakan oleh PSIK Indonesia kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam bekerja sama dengan Friedrich Emberstiftung dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dalam public lecture kali ini yang bertajuk pendidikan sebagai proses kebudayaan kita akan berdiskusi panjang dengan Bapak Yudi Latif PhD, selamat datang Kang Yudi, kita biasa menyampa beliau dengan Sapaan Hangat Kang Yudi beliau adalah seorang pemikir kebangsaan intelektual publik dan juga penulis yang tentunya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia juga bertindak sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia beliau juga sebagai anggota Dewan Pendiri Norhalis Majid Society baik hadirin yang berbahagia sebelum public lecture ini kita mulai mohon berkenan kami sampaikan bahwa seluruh peserta yang hadir pada hari ini nanti akan mendapatkan sertifikat elektronik dan nanti akan ada hadiah seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Rozi bahwa nanti Panitia akan menyediakan hadiah berupa buku-buku yang menarik tentunya bagi 10 penulis catatan reflektif untuk itu mohon berkenan kepada seluruh peserta nanti untuk menyampaikan catatan reflektifnya satu atau dua halaman yang dikirimkan melalui email PSIK nanti emailnya akan disampaikan melalui chatroom karena kami akan memilih 10 penulis reflektif terbaik yang nanti akan diberikan hadiah berupa buku-buku tersebut dan tidak hanya itu Panitia juga akan memberikan paket internet untuk penanya terbaik yang berpartisi aktif pada acara siang hari ini untuk itu pastikan teman-teman semua mengikuti acara ini dari awal sampai akhir baik hadirin yang berbahagia selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Yudi untuk menyampaikan materi terkait dengan pendidikan sebagai proses kebudayaan selama kurang lebih 45 menit ke depan terima kasih kami persilahkan Kang Yudi baik terima kasih Eva yang terhormat Pak Yohan dari kantor Kemenko PMK dan Pak Mian dari FES Rozi dan teman-teman dari PSIK dan para peserta webinar yang didiman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan bahagia buat saudara-saudara sekalian baik saya langsung saja ke pokok argumentasi saya ya bahwa dalam perkembangan terakhir semakin banyak disadari bahwa pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada pencapaian hal-hal yang sifatnya kuantitatif seperti GDP income per kapita pembangunan infrastruktur fisik jadi yang hari masyarakat global mulai menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya ditakar dari pencapaian-pencapaian kuantitatif tapi mulai bergeser ke arah-hal yang sifatnya kualitatif jadi pembangunan itu pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup itu kata kuncinya ya dan kalau kita bicara kualitas hidup itu kata kuncinya adalah kapabilitas meningkatkan kapabilitas masyarakat dan kalau kita bicara kapabilitas salah satu kuncinya adalah pendidikan ya dan kalau kita bicara pendidikan bukan saja bicara tentang bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran tapi juga bagaimana itu berfungsi dalam kehidupan ri dalam kehidupan sosial oleh karena itu kalau kapasitas pengetahuan ini harus berfungsi dalam kehidupan ri kehidupan nyata maka kita terhindarkan di dalamnya berarti tidak hanya memerlukan kapasitas yang bersifatnya explicit knowledge pengetahuan kognitif tapi kalau ingin berfungsi dalam kehidupan real itu ada values nilai ada keyakinan ada pandangan dunia pandangan hidup nilai budaya yang memungkinkan pengetahuan itu bisa beroperasi efektif dalam penyataan hidup misalnya tren terkini bahkan tercermin dari repelita China padahal kita lihat kalau lihat China itu segera terkesan bagaimana negara ini memacu pergembangan teknologinya secara eksponensial tapi belakangan dalam repelita China mulai ditinggalkan ukuran-ukuran kuantitas dan menuju pada ukuran-ukuran kualitatif dengan China sekarang punya ambisi untuk memberantah 100% ekstrim property jadi memberantah 100% kemiskinan ekstrim dan ini ambisinya untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia ada negara yang bisa memberantah 100% ekstrim property dengan mengembangkan model pembangunan yang unik China jadi tidak meniru model apapun tapi khas China tetapi bersumbu pada dua hal yaitu memacu riset dan inovasi tapi semuanya itu harus berbasis pada nilai budaya jadi bukan hanya riset dan inovasi yang tercerabut dari akar-akar budaya tapi bagaimana riset dan inovasi itu juga man-made man-used oleh karena itu harus berjejak pada nilai-nilai kultural bahkan kemudian bagaimana kekayaan kultural China itu bisa memacu riset dan inovasi sehingga 10% dari GDP Cina hari ini dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana dan pendidikan seni budaya ini kan luar biasa ya trennya ketika banyak kebijakan misalnya di negara kita juga mulai kalau kita bicara pendidikan itu lebih pada aspek-aspek kognitif bagaimana kita untuk menambah kekurangan itu harus ditambah dengan berbagai kursus-kursus yang yang kognitif sehingga kita merupakan dimensi nilai dimensi kultural di dalam edukasi itu padahal tanpa nilai mendidik pikiran tanpa mendidik hati kata aristotels bukan pendidikan sama sekali lalu snow mengatakan betapapun pendidikan ilmu pengetahuan teknologi itu besar manfaatnya tapi kalau itu tidak dasar pada nilai karakter itu hanya akan melahirkan iblis yang pintar jadi kalau pengetahuan ini ingin berfungsi dalam kehidupan nyata dimensi budaya dimensi nilai itu menjadi sangat penting bahkan dua manusia dengan pengetahuan kognitif yang sama yang satu punya karakter yang ulat yang teguh yang jujur punya courage disiplin yang satu lagi pembohong tidak kerja keras kurang tanggung jawab kurang disiplin itu meskipun pengetahuan kognitifnya sama tapi karakternya beda itu bisa mengairkan dampak yang berbeda oleh karena itu pendidikan dan budaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah rumusan konstitusi kita itu juga sangat menarik kalau kita lihat pendidikan kan pasal 31 tadinya pasal tentang kebudayaan itu bukan di pasal 32 kalau tidak salah itu letaknya di pasal 35 bersamaan dengan tentang bahasa daerah dan lain-lain tapi oleh Hatta diminta supaya pasal tentang kebudayaan itu di indahkan ke 32 supaya didekatkan dengan pendidikan karena kata Hatta antara pendidikan dan kebudayaan itu ibarat dua sisi dari kepimuang yang sama dia katakan bahwa pendidikan itu adalah proses pembudayaan sedangkan apa sedangkan pendidikan itu pertama adalah apa yang diajarkan dalam pendidikan adalah kebudayaan sedangkan pendidikan sendiri adalah proses pembudayaan jadi apa yang diajarkan dalam pendidikan itu adalah pembudayaan sedangkan pendidikan sendiri adalah satu proses pembudayaan dua hal yang tidak terpisah Jadi di dalam jatuh bangunnya perkembangan teknologi, jatuh bangunnya kehidupan sosial Sebenarnya hakikat pendidikan tidak bergeser Kita ini sekarang seringkali mudah terpukau pada perkembangan teknis Perkembangan perkembangan industrial, seolah-olah dengan peragaman dan kerapatan disrupsi teknologis itu Seolah-olah itu akan melikuidasi ataupun mengubah seluruh prinsip-prinsip pokok pendidikan Padahal dibalik segala perubahan ini, hakikat pendidikan itu tetap sama Yang berbeda paling metodologi dan pendekatannya Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro, suhu pendidikan kita sudah mengingatkan Bahwa hakikat pendidikan itu adalah proses belajar menjadi manusia seuturnya Dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup Jadi belajar itu sebenarnya pada dasarnya pertama adalah proses humanisasi Bagaimana memanusiakan kemanusiaan kita Kalau kita ingin memanusiakan kemanusiaan kita Berarti kita harus melakukan satu gerak meninggi Dari sedadar instinktif, instink-instink kebenatangan Di dalam berbagai kesempatan saya sedang menggorekan bahwa 98% kromosom kita itu sebenarnya identik dengan simpanse Oleh karena itu sebenarnya pada diri manusia ada predisposisi sifat-sifat simpanse Apa itu sifat simpanse? Pertama adalah selfish, mementingkan diri sendiri Kedua, kalau itu berkelompok Hanya betul-betul berkelompok sesama simpanse Yang genetiknya sama, warna burunya sama Kemudian relasi komunitasnya itu relasi dominatif Jadi apapun yang dikendaki pemimpinnya itu harus diikuti oleh rakyatnya Dan rakyatnya menerima relasi dominatif itu semata-mata Kalau mereka kompak, meskipun di bawah dominatif Itu peluang untuk melangsungkan keturunannya lebih tinggi Dihadapkan pada persaingan dengan kelompok-kelompok binatang yang lain Kemudian kepemimpinan simpanse juga berbasis pada alpha male Mel supremacy Selalu kejantan Dan terakhir komunitas simpanse itu selalu penguasaan teritorial Ruang itu hanya boleh diisi oleh sesama simpanse Tidak boleh dimasuki oleh kelompok binatang yang lain Jadi insting-insting naluri seperti itu ada pada diri manusia Beruntung manusia ini satu-satunya primata Yang bisa mengembangkan belief dan values Bisa mengembangkan nilai-nilai budaya Keyakinan, nilai Dengan itu manusia bisa melahirkan spiritualitas Etika, estetika Yang dengan itu mereka punya gerak meninggi Yang bisa mengatasi drive insting dari kebinatangan Jadi kalau simpanse Asal sudah cukup makan sendiri merasa bahagia manusia Dengan pandangan dunia yang lebar Merasa lebih bahagia kalau bisa berbagi makanan bagi orang lain Kalau simpanse sudah merasa cukup puas Kalau sudah berkuasa Tapi manusia dengan nilai itu merasa lebih bermakna Kalau dengan kekuasaan itu bisa melayani banyak orang Kalau simpanse yang penting survival of the fittest Siapa yang fit, dia yang bertahan Tapi kalau manusia dengan pandangan Dengan nilai, keyakinan Mengatakan cintailah orang-orang yang terhaniaya Cintailah orang-orang yang marginal Cintailah sesamamu Seperti kau cintai dirimu sendiri Jadi pertama-tama Pendidikan adalah proses Pemanusiaan manusia dengan memberikan nilai-nilai Nilai-nilai budaya Nilai-nilai etika, nilai-nilai spiritual Nilai-nilai estetika Tanpa itu pendidikan tadi seperti kata Aristotle Mendidikan pikiran atau mendidikan nilai hati Itu bukan pendidikan sama sekali Bahkan bisa jadi kalau hanya dipacu aspek pemikiran Tapi nilainya tidak dipacu Maka orang semakin pinter Tapi semakin minteri Semakin cerdas Semakin pinter pula Melakukan tindakan-tindakan manipulatif Bahkan mungkin Selain nilai-nilai Itu bisa saja Kemudian harus menghormankan Kepentingan banyak orang Pertama, pendidikan itu satu proses Menjadi manusia seutunya Yang kedua tadi selain nilai Selain nilai Apa yang membedakan manusia Dari binatang itu Kalau binatang kan Instinktif saja mengikuti Tarikan hukum alam Tapi manusia kan Bukan saja hanya ikut naluri Tunduk pada hukum-hukum alam Tapi manusia juga bisa merespon Dengan nurture Itu bisa merespon tantangan alam Memodifikasi alam Dengan itu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi Dan dengan nilai ilmu pengetahuan teknologi Itu menjadi kebijaksanaan Dengan itulah manusia bisa mengatasi Kendala-kendala lingkungannya Jadi misalnya Kita tuh sering Selama ini ya Sering Apa ya Sering Istilahnya Mengeluh gitu Karena sebenarnya Indonesia ini Tidak subur-subur amat Yang subur ya Utamanya Tempat-tempat Dengan Apa Dengan Abu vulkanik Yang frekuensinya tinggi Seperti di Jawa Ya suburnya itu Karena Ketusan gunung Dan kebetulan Gunung-gunung di Jawa ini Kadar Jadharanya Lebih tinggi Dan itu tidak selalu di pulau lain Tidak begitu Misalnya Sumatera itu Tidak semua gunungnya itu Yang meletus tuh Punya kadar Jadhar yang tinggi Banyak juga Yang kadar asamnya tinggi Jadi tidak selalu membawa kesuburan Akhirnya Banyak tanah-tanah Indonesia ini kan Gambut Rawa-rawa Dan kita ngeluh gitu Kita lupa Bahwa manusia bisa Dengan ilmu pengetahuan teknologi Itu bisa modifikasi alam Kalau saya sebutkan misalnya Ethiopia Itu yang terbayang di Memori Penang-engatan saudara Apa Ya itu kan Busung lapar Waktu itu Dengan kematian yang masif Tapi sekarang Beberapa wilayah padang pasir Di Ethiopia itu Dengan Dimodifikasi Bantuan teknologi Dari negara lain Gak usah saya sebutkan Kemudian padang pasir itu Disulap Dengan ladang-ladang pertanian Yang subur Yang dengan itu Kemudian Sekarang Ethiopia itu Menjadi Peng-ekspor Komoditi pertanian Nomor 10 Terbesar di dunia Jadi saya bilang Kalau Gambut itu Jauh lebih Mudah mestinya Memodifikasinya Ketimbang Turun pasir Tapi itu Memerlukan Prasyarat Inovasi Teknologis Kreativitas Dan lain-lain Oke ya Singkat kata Sebenarnya Yang membedakan Manusia dari Binatang itu Ada Kemampuan Kemampuan Mengolah Kemampuan mengolah Dengan nurani Dan akal pikiran Yang melahirkan Nilai tambah Yang bisa Memberi Kesejahteraan Dan kebahagiaan Bagi hidup Jadi Ini Istilah budaya Ini menarik Kalau Kita lihat Dipesepadankan Biasanya dengan Istilah culture Dari bahasa Inggris Culture Sebenarnya bermula Dari kata-kata Kultura Atau lebih jauh lagi Color Itu artinya Mengolah Dan memang Istilah culture Ini Semula Asosiasinya Itu dengan Ilmu-ilmu Kealaman Seperti pertanian Botani Baru setelah Abad ke-19 Istilah culture Ini Diabsorb Dan dipinjam Oleh ilmu-ilmu Sosial Jumanura Tapi asalnya Culture itu Sebenarnya Istilah Dalam ilmu-ilmu Kealaman Pertanian Yang Dari sana Kita mengenal Istilah Agri Culture Jadi Mengolah Tanah Jadi Pada mulanya Sebenarnya Culture ini Kata kerja Seperti Membajak Sawah Itu polar Bahasa latin Mengolah Mengolah Jadi asalnya Budaya itu Satu kata kerja Nah Apa Dan Di dalam Kerja Mengolah Itu Di dalamnya Apa Memerlukan Tadi Memerlukan Perpaduan Antara Dimensi Rohani Ada Etos Ada Etika Tapi Ada Dimensi Nalar Nalar Dan Nurani Itu Kemudian Melahirkan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Atau bisa dibantu dihubungi melalui selular saja, Mas Rozi? Sebentar ya, sebentar kita bantu. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih. 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 aspek lahir. Jadi budi pekerti ini satu proses pendidikan yang ingin menyatukan kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan kekuatan karsa, kreatifitas yang bisa melahirkan tenaga, daya, yang bisa membuat kita bisa melakukan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar, dan indah. Jadi sebenarnya pendidikan budi pekerti itu pendidikan berkebudayaan. Itu hakikat dari pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan pada dasarnya sebagai satu proses kebudayaan. Pendidikan sebagai proses kebudayaan itu pertama berarti harus mengolah olah pikir. Olah pikir, disini olah pikir lewat apa? Literasi, numerasi, logika, problem solving, critical thinking, itu adalah olah pikir. Kedua, olah rasa. Olah rasa. Olah rasa. Ini yang berkaitan dengan estetika, berkaitan dengan spiritualitas, berkaitan dengan nasionalisme, berkaitan dengan soal-soal yang menyangkut empati, solidaritas. Itu rasa. rasa di sini bukan hanya rasa dalam arti rasa sensory, sensory perception, perlimakan minum, tapi rasa dalam arti olah rohanu, olah batin. Ada spiritualitas, ada estetika, ada nasionalisme, empati, simpati, solidaritas, rasa keadilan, itu semua adalah olah rasa. yang berikutnya adalah olah karsa, olah kreatif. Imaginasi, kemudian critical thinking, analysis, itu adalah yang menyangkut olah karsa, olah kreatif. Yang terakhir adalah olah raga. Mulai dari, bukan saja olah raga dalam arti olah raga, apa, olah raga untuk kesehatan jasmani, tapi olah raga dalam arti bagaimana kita punya kepergelan, ketangkasan di dalam mengolah kehidupan. Jadi kan, kerja, itu ada tiga ya sisinya. Kerja, kalau dalam terminologi dalam bahasa Inggris, itu ada, atau kata siapa ini, ada tiga ya. Pertama adalah yang disebut dengan labor. Labor itu berkaitan dengan ketangkasan, ketangkasan kaki dan tangan lah. Ketangkasan, ketangkasan aspek-aspek jasmani kita. Sedangkan work, itu berkaitan dengan ketangkasan dalam arti kerja otak. Sedangkan action, itu adalah ketangkasan di dalam berorganisasi, engage, terlibat dalam kehidupan bersama, mengorganisasikan diri secara politik. itu adalah action. Itu semua ada aspek daripada, ada dimensi dari olahraganya. Oke ya, jadi mestinya pendidikan seutuhnya itu harus mengadres empat daripada pilar dari kebudayaan. Olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Tentu saja di dalam prosesnya itu harus tergantung level pendidikan. Pada level mana, lebih menekankan aspek apa, menekankan apa. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu, pada tingkat bawah itu sebenarnya olah cipta belum terlalu penting. Yang dipentingkan pada tingkat paut misalnya, itu justru lebih pada olah rasa. Makanya kan di dalam pendidikan paut, itu sebenarnya kalistung itu nggak boleh diajarkan. Baca, tulis, situng itu nggak boleh. Karena di sana justru yang akan diolah adalah basic alat-alat alat-alat belajar yang terutama dalam olah indrawi. Dan dalam olah indrawi ini yang utama paling awal itu harus disemai adalah olah rasa, yaitu pendengaran. Jadi kalau kata keyajar ini pendengaran ini ada hubungannya dengan perasaan, sedangkan penglihatan itu ada urusannya dengan pikiran. Makanya di beberapa tradisi, kenapa kalau anak baru lahir itu harus segera kemudian kalau misalnya orang Islam itu diazani dan lain-lain. Sayang itu berhenti sebagai formalisme, padahal itu metodologi belajar. Pertama-tama itu orang harus olah rasa, dan olah rasa itu utamanya dimulai dengan mendengar. Mendengar ini terutama mendengar misalnya musik-musik kayak musik-musik klasik, musik-musik yang mengolah intensitas perasaan. Kalau Jawa itu ada ya misalnya tembang-tembang atau kemudian banyak sekali kawih-kawih atau seperti itu yang yang lebih mengolah kepekaan rasa. Dan riset-riset menunjukkan hubungan erat antara musik dengan sensitivitas manusia. Dan mendengar di sini bukan hanya mendengar suara termasuk juga mendengar keheningan di tingkat paut. Jadi bukan hanya mendengar bunyi tapi mendengar hening. mindfulness, olah konsentrasi, mendengar kesunyian, itu melatih orang untuk mendengar itu juga menjadi awal daripada proses pendidikan. Baru setelah mendengar, melihat, baru aspek kognisinya dimasukkan. Berikutnya adalah permainan, permainan itu ada kreatifitas tapi juga ada olahraganya di sana. Berbagai bentuk permainan tradisional itu sebenarnya memadukan antara olah kreatif dan olahraga. Kemudian sayang sekali sekarang kita kehilangan kesempatan momen-momen penting di mana permainan sebagai sarana edukasi. Apalagi era digital ini banyak waktu terbuang untuk mager malas gerak sehingga kurang mengembangkan daya kreatif dan daya olahraga. Padahal berbagai survei menunjukkan bahwa orang-orang kreatif itu rata-rata orang-orang yang tidak malas gerak. Itu ada survei bahwa kota-kota di mana anak-anak bisa lebih mobile bergerak bahkan kemudian tidak hanya mengadalkan kendaraan tapi bisa ke sekolahnya jalan kaki ada ruang-ruang interaksi permainan yang luas itu jauh memaju tingkat kreatifitas masyarakat yang lebih baik ketimbang kota-kota yang ruang untuk bergeraknya itu sempit. Oke, jadi itulah yang disebut dengan bagaimana pendidikan sebagai satu proses kebudayaan dan kemana arah daripada manusia sebagai proses kebudayaan itu diarahnya kepada dua. Pertama pendidikan berorientasi ke dalam dan berorientasi ke luar. Kedalam pendidikan harus mampu mendorong peserta didik untuk bisa menemukan kenali sebenarnya apa potensi dirinya. Apa keistimewaan dirinya. Pendidikan harus melakukan namanya ex-dukare mengeluarkan potensi itu keluar. Jadi kalau istilah Jalal bin Rumi pendidikan bukan menabur benih pada dirimu tapi pendidikan adalah menumbuhkan benih-benih yang ada pada dirimu. Jadi tugas pendidik itu seperti bidar yang mengeluarkan benih-benih potensi dari setiap anak itu keluar. Setiap anak itu tidak ada yang tercipta sia-sia. Cuma jenis kecerdasannya ada yang cerdas matematik ada yang kecerdasan musical ada yang cerdas kinestetik kayak Lionel Messi ada yang kerjas formal ada yang kecerdasan spasial ada kecerdasan interpersonal kayak para politisi gitu ada yang kecerdasannya intrapersonal seperti paranormal semua orang itu punya kecerdasan. Pendidikan harus mampu membuat peserta diri itu mengenali potensi dirinya dan dengan pengenalan potensi dirinya itu mereka harus tahu tujuan moral dari hidupnya moral purpose dari hidupnya makanya kan dalam pepatah agama dikatakan mereka yang mengenali dirinya yang mengenali Tuhan jadi peserta diri setelah mengenali apa potensi dirinya mereka memahami apa tujuan moral dari hidupnya maka kemudian kalau dia merasa dia punya bakat seni maka moral purpose dari hidupnya itu akan menjadi seniman yang bertanggung jawab seniman yang sungguh-sungguh dengan segala tanggung jawab kerja keras ini kemudian akan mengaktualisasikan potensi dirinya yang meskipun awalnya hanya untuk mungkin kepentingan potensi diri tapi kalau di asas secara bertanggung jawab ujungnya juga akan merupakan satu pelayanan terhadap kebaikan hidup bersama kalau kita merasa diri kita itu kuat di dalam matematik maka itu moral purpose dia akan menjadi saintis yang dengan itu akan melahirkan berbagai temuan-temuan yang meskipun tidak punya motif-motif altruis motif-motif apalah tapi kalau bertanggung jawab kalau bertanggung jawab dengan moral purpose dia kemudian itu itu akan juga akan punya dampak bagi kemanusiaan seperti seseorang memilih jadi atlet bulu tangkis mungkin itu hanya karir pribadinya tapi kalau itu dipacu dan tahu itu jalan moralnya dan bertanggung jawab ketika susu-susanti mendapatkan medali olimpiade dalam bulu tangkis segera saja itu kan memberi kebanggaan bagi seluruh bangsa jadi kalau kita bertanggung jawab atas atas potensi itu maka kita mengerti moral purpose kalau kita mengerti moral purpose maka kita kemudian self-interest itu tidak bertabrakan dengan kepentingan kebajikan bersama nah untuk itu supaya potensi diri ini berada di jalan moral purpose yang benar disitu memerlukan namanya pendidikan karakter pendidikan karakter yang sempatnya personal jadi potensi diri hanya bisa berkembang bisa menjadi berkembang optimum kalau didukung oleh pemumpukan karakter personal yang baik dan karakter personalnya biasanya universal jadi apapun potensi kita apapun bakat kita kalau kita ingin berkembang ada sejumlah karakter yang harus kita penuhi yang biasanya universal apa itu ya misalnya harus harus ulet harus tekun harus berani ngambil resiko harus respect harus kerja keras harus sidik harus amanah harus patonah itu itu kriteria-kriteria daripada moral perseorangan dan ini sehebat apapun orang sepintar apapun orang tapi kalau karakter personalnya tidak kuat misalnya dia pinter tapi tidak rajin tidak bisa dipercaya nah itu tidak akan bisa berkembang baik dalam hal ini saya teringat ya Soekarno ketika diwisuda di ITB waktu itu orang Indonesia nya cuma sekelintir orang lah karena waktu itu ITB kebanyakan mahasiswanya dari orang-orang kecuran Belanda gitu dan jadi Soekarno tidak punya ekspektasi bahwa dia akan dikenal gitu tapi begitu rektor ngasih ijasa jadi ya rektornya itu menyalami Soekarno lama gitu diguncang-guncang tangannya dia bilang Karno ini ijasa ini yang saya serahkan pada kamu mungkin ijasa ini kamu simpan atau mungkin juga hilang gak jadi masalah karena yang menentukan masa depanmu bukan secari kertas ijasa ini yang menentukan masa depanmu adalah jarang karaktermu seperti yang akan kita lihat Soekarno dia bilang itu pengalaman saya di studi di ITB beberapa tahun yang paling berkesan ya pesan dari rektor itu dan dia buktikan bahwa dia tidak pernah menggunakan ijasahnya kecuali sebentar saja dia bekerja untuk satu Departemen Kementerian Umum untuk arsitek satu jembatan tapi setelah itu kan kita tahu Jalan Soekarno adalah jalan karakternya sendiri oke ya jadi apapun potensi pribadi kita kalau kita ingin kembang optimum bahwa moral purpose kita itu harus berjalan di atas jalan karakter yang terpuji nah tapi setelah itu kita tahu kita meskipun kita sudah berpribadi baik kenyataan kita ini kan hidup tidak sendirian kita hidup di dalam jaring-jaring kebersamaan jaring-jaring sosial nah banyak pribadi-pribadi baik berkarakter baik tapi kalau lingkungan kolektifnya buruk pribadi baik itu bisa jadi ikut buruk jadi misalnya Indonesia ini kalau dari segi persoorangan banyak orang baik-baik banyak orang hebat-baik buktinya olimpiade fisika matematika kimia anak-anak kita bukan saja bisa juara umum di berbagai olimpiade tapi bisa mengalahkan negara-negara negara-negara yang super power gitu tapi begitu pulang kenapa potensi-potensi pribadi ini tidak mendrive satu kemajuan kolektif yang baik ya karena tidak menemukan lingkungan kolektif yang baik begitu pun kalau kita lihat sipak bola ya kalau begitu masih dini gitu usia di bawah 16 tahun kita ini masih oke tapi begitu kemudian sudah mulai tim yang lebih senior itu tiba-tiba kemudian kan rusak kenapa? karena tatanan kolektif kita ini kurang baik oleh karena itu pribadi baik hanya akan menjadi optimum berkembang baik dalam satu lingkungan kolektif yang baik nah untuk itulah bagaimana supaya keistimewaan pribadi itu tidak membawa keos bagi kebersamaan tapi keistimewaan pribadi itu harus membangun harmoni di dalam kebersamaan karena hanya di dalam kolektifitas yang baik pribadi baik itu akan tumbuh lebih optimal nah untuk menciptakan lingkungan budaya yang baik itulah kita perlu mengembangkan karakter yang sempatnya kolektif ini yang sebut Bung Kano sebagai nation karakter building karakter yang sempatnya kolektif dan karakter kolektif itu bukan agregat dari karakter-karakter perseorangan karakter kolektif ini hasil dari satu konsensus konsensus bersama di dalam satu komunitas kultural komunitas politik tertentu jadi nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai ukuran masyarakat baik itu biasanya tergantung pada sejarahnya tergantung pada pandangan dunianya tergantung pada filosofinya tergantung bagaimana masyarakat itu merumuskan tentang apa yang kriteria dari good society nah di Indonesia karakter kolektif kita ini dideterminasi dirumuskan di dalam satu perangka yang di yang di dikonstruksikan oleh apa yang kita sebut sebagai Pancasila jadi Pancasila adalah satu nilai-nilai sekaligus lingkungan kultural yang memungkinkan kita bisa melahirkan kolektifitas yang baik oleh karena itu pendidikan Pancasila juga bagi masyarakat Indonesia yang apalagi menjemuk itu bukan ornamen di dalam pendidikan tapi pendidikan Pancasila adalah satu esensi di dalam cara kita mengembangkan satu lingkungan kebudayaan yang kondusif bagi tempat berkembangnya pribadi-pribadi baik ke dalam satu lingkungan kolektif yang baik oleh karena itu selain kita memerlukan karakter personal atas pilihan-pilihan hidup kita kita juga perlu kita perlu mendukung penguatan Pancasila sebagai lingkungan kultural untuk memperkuat bagaimana pribadi baik menjadi warga negara yang baik menarik ya ketika sekarang mungkin kita di berbagai sekolah dan sikap sikap kebanyakan pelajar memandang ya Pancasila itu sebagai pelengkap penderita aja dan dianggap sebagai pelajaran ya tambahan yang tidak terlalu penting karena esensi pendidikan itu biasanya ya eksplisit knowledge matematika fisika dan lain-lain tapi menarik di Athena dimana kata politik kita ambil di kata-kata polis di Athena ada satu istilah bagi warga negara yang tidak punya kecerdasan yang tidak punya komitmen tidak tahu dan hak kewajiban sebagai warga negara itu disebut sebagai orang-orang idiot jadi istilah idiot yang kita gunakan hari ini mungkin asosiasinya pada keterbelakangan mental yang sifatnya kognitif justru asal-usurnya merujuk dinisbatkan kepada seseorang penduduk dari satu city state yang tidak punya kecerdasan dan komitmen untuk urusan urusan bersama urusan kolektif nah jadi saya kira sampai disini dulu mungkin apa yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cakrawala pendidikan sebagai satu proses kedudayaan itu saya kira sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang di paparan yang sangat menarik tentang pendidikan sebagai sebuah proses kebudayaan karena mau tidak mau setiap hari kita memang selalu bersentuhan dengan yang namanya sebuah proses pendidikan atau proses pembelajaran dalam dunia praktis baik sebelum kita memulai diskusi saya akan coba sarikan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Kang Yudi tadi terkait dengan paparan beliau terkait dengan pendidikan dalam sebuah proses kebudayaan yang pertama pendidikan dipahami sebagai sebuah proses kebudayaan karena memang secara tidak langsung seluruh rangkaian kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran secara praktis di dunia sekolah itu merupakan suatu proses dimana si Burin sebagai seorang peserta didik itu dapat mengeksplorasi semua pengalamannya dan proses eksplorasi itulah yang kemudian akan membentuk nilai-nilai budaya pada peserta didik itu yang tentunya didampingi oleh guru yang bertindak sebagai pendidik yang kedua kita kena yang namanya belajar belajar sebagai sebuah proses humanisasi atau proses memanusiakan manusia karena dalam proses belajar itulah kita sebagai peserta didik akan belajar tentang nilai-nilai budaya nilai-nilai etika dan juga nilai-nilai estetika yang akan membantu kita untuk membentuk kebudayaan itu sendiri selanjutnya ini pendidikan sebagai sebuah proses kebudayaan itu juga sebetulnya menghendaki supaya proses belajar-mengajar atau proses pembelajaran itu tidak hanya berorientasi pada kemampuan kognitif semata jadi pada kemampuan intelijennya semata tetapi juga peserta didik nantinya dapat mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotoriknya sehingga dalam proses belajar itu nantinya akan ada proses yang namanya olah pikir kemudian olah rasa dan olah karsa seperti yang tadi sudah disampaikan sehingga nanti akan ada balancing antara kemampuan pengetahuan pengetahuan sikap dan juga kemampuan keterampilan dari si peserta didik itu sendiri dan yang terakhir yang mungkin dapat saya sarikan bahwa pendidikan itu kan harus berorientasi pada dua hal bisa berorientasi ke dalam dan juga bisa berorientasi ke luar nah ini yang paling penting mungkin dipahami oleh peserta didik guru dan juga orang tua di rumah bahwasannya penting untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh si peserta didik itu sendiri kita sebagai peserta didik sebagai orang tua bahkan guru yang setiap hari mendampingi peserta didik di sekolah harus mampu mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik minatnya seperti apa bakat mereka seperti apa sehingga nanti si peserta didik itu sendiri bisa memahami karakter yang dia miliki nah ini juga mungkin nanti akan ada kaitannya dengan multiple intelligence yang dicanangkan oleh Howard Gander dimana sebetulnya masing-masing peserta didik itu memiliki bakat memiliki kecerdasannya masing-masing apakah dia memiliki kecerdasan musik kecerdasan bahasa kecerdasan intrapersonal kecerdasan emosional dan sebagainya jadi semua harus saling berserta untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh si peserta didik itu sendiri baik mungkin itu yang dapat saya sarikan dan ke panitia sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita ajukan kepada sumber kita hari ini dan diskusi kita hari ini akan kita bagi menjadi dua sesi sesi yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada para penanya yang sudah melontarkan pertanyaan melalui chat room kita hari ini sudah ada empat atau lima pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Kang Yudi dan untuk sesi yang kedua nanti kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa bertanya langsung di forum ini mungkin itu saja untuk yang dapat saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini ada pertanyaan dari Diannavi ini saya langsung tanyakan dan langsung direspon oleh Kang Yudi atau saya bacakan dulu seluruhnya Kang bacakan dulu dia kenapa bacakan dulu oh dibacakan dulu oke baik pertanyaan pertama dari Diannavi ini terkait dengan situasi Indonesia yang dipenuhi dengan dunia korupsi dan sebagainya nah ini ada apa dengan dunia korupsi di negara kita dan apa yang salah dengan proses pendidikan kita apakah ini juga ada kaitannya dengan proses pendidikan di Indonesia entah itu kurikulumnya atau implementasinya atau proses evaluasinya dan bagaimana kita menyiasati situasi yang seperti ini pertanyaan yang kedua dari Bernardus Esli Salembehu mohon maaf kalau ada kesalahan spelling ada kesalahan sedikit menyampaikan namanya ini pertanyaannya terkait dengan pendidikan itu membuat orang semakin berbudaya dan semakin tinggi kebudayaan maka akan semakin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya apa alasan konkret yang membuat antar budaya dan pendidikan itu memiliki korelasi yang sangat erat pertanyaan dari Bernardus selanjutnya ini pertanyaan dari praktisi pendidikan dari Ibu Fikri saya sebut Ibu ini terkait dengan kebijakan Calistum membaca menulis dan berhitung di jenjang pendidikan anak usia dini berdasarkan aturan memang sebetulnya tidak ada kewajiban bahwa tingkat anak usia dini atau tingkat taman kanak-kanak itu mempelajari tentang pengetahuan membaca menulis dan berhitung tetapi kemudian dalam kenyataannya ketika si anak tersebut nanti masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mau tidak mau kemampuan membaca menulis dan berhitung itu tetap dipertanyakan artinya ketika si anak tersebut memang tidak memiliki kemampuan dasar Calistum pada akhirnya nanti mereka akan ketinggalan ketika masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar atau madrasah pertanyaan keempat dari Mas Khairul ini terkait dengan pecerdasan peserta didik yang berbeda-beda nah ini yang kemudian mungkin banyak tidak dipahami orang tua di rumah bahwa orang tua terkadang ingin mengharapkan anaknya untuk menjadi yang terbaik tapi terbaik versi orang tua terkadang itu berbeda dengan terbaik versi sekolah dan terbaik versi manusia secara umumnya sehingga ketika misalnya si orang tua melihat anaknya hanya mampu meraih ranking kedua dari belakang misalnya itu langsung paradigmanya langsung ternyata anak saya tidak pintar ternyata anak saya tidak punya kemampuan apa-apa ternyata anak saya tidak pintar seperti anak-anak yang lain bagaimana cara memahamkan orang tua dan memahamkan kita semua terkait dengan potensi diri tadi jadi bagaimana meyakinkan kita semua bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasannya masing-masing yang terakhir pertanyaan dari ayatullah humaini ini terkait dengan pembelajaran online yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan saat ini ini kan terkait dengan perpaduan teknologi informasi dan yang kita ketahui ini merupakan kebudayaan bukan asli Indonesia apakah masih dipredikatkan sebagai budaya kita walaupun sebetulnya ini mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia kita ini terkait dengan media mungkin ya media dalam kegiatan pembelajaran mungkin itu saja untuk sesi yang pertama Kang Yudi lima pertanyaan baik terima kasih ini pertanyaannya lima pertanyaan tapi punya basis argumentasi yang sama jadi gini ini dimulai dari distorsi distorsi tentang pemahaman tentang hakikat pendidikan jadi kita ini apa yang sebut pendidikan itu biasanya pekat asosiasinya hanya memberi bekal untuk mengetahui learning to know jadi pendidikan itu identik dengan memberi bekal cara mengetahui mengetahui pun itu pada level yang sangat dasar sekali kalau pakai taksonomi belum kalau taksonomi belum kan dari remembering itu paling dasar dari remembering baru kemudian mengetahui understanding applying evaluating centising and creating kita ini baru remembering menghapal jadi kognitif pun masih pinjangnya rendah tapi oke lah makanya kan kita jatuhnya jadinya kan knowing pun pada remembering memorizing itu paling rendah sekali mestinya kalau dari jalur kognitif pun kita mestinya harus sampai pada creating bisa mensintesiskan dan mengkreasikan tapi paling tidak itulah tekanan pendidikan hati ini lebih membekali anak learning to know belajar untuk mengetahui nah kedua sebenarnya ini yang banyak dibicarakan tapi juga miskin eksekusi itu memberi bekal untuk kemampuan untuk membuat itu yang disebut dengan skill learning to do tapi lebih spesifik membuat membuat skill nah ini ini sudah disadari pentingnya keterampilan terus kemudian eksekusinya mungkin karena sarananya terbatas atau imajinasi kita hanya melihat sekolah ini hanya sebatas lab sekolah kurang mampu kerjasama dengan dunia kehidupan sehingga keterampilan membuat ini juga masih kurang tapi paling tidak sudah disadari lah sekolah-sekolah keterampilan yang ketiga ini yang sangat-sangat tidak di anggap penting dalam pendidikan yaitu apa yang disebut dengan memberi memberi daya tumbuh dalam keistimewaan berbuat pendidikan itu harus memberi keistimewaan berbuat cara berbuat itu yang seperti dengan virtus kebajikan nilai-nilai kebajikan itu berbuat nah pelajaran Pancasila itu kan sebenarnya itu harus tekanannya pada kemampuan keistimewaan dalam berbuat tindakan etis itu kan berbuat tapi jatuhnya itu di knowing hapalan itu kekeliruan metodologis yang sangat serius secara umum pendidikan nilai pendidikan virtus di Indonesia itu buruk mau pendidikan agama pendidikan Pancasila sama jebakannya pada jebakan knowing tidak melatih anak kecakapan berbuat jadi assessment itu kan sebutkan butir pertama dari sila pertama Pancasila atau kalau pelajaran agama sebutkan ada berapa rukun Islam rukun iman padahal kalau concernnya memang keakhlak itu harus melatih kecakapan berbuat jadi kira-kira begini cara cara pembelajarannya itu biasanya pertama lewat naratif jadi itu lewat narasi naratif kisah di dalam kisah ini kan ada keteladanan ada kepahlawanan itu metode yang paling apa ya sepanjang usia manusia lah naratif makanya isi kitab suci kan 70% isinya kisah bayangkan kalau kitab suci isinya 36 butir Al-Quran apal setelah itu kita gak baca lagi itu kitab suci karena tidak ada lagi yang menarik kitab suci selalu memberi inspirasi karena isinya kisah dan kisah itu selalu bisa ditafsir ulang memberi inspirasi kisah-kisah keteladanan ini biasanya merupakan cara bagaimana kita bisa berbuat secara baik dan benar dan kemudian narasi ini juga bukan narasi dari orang lain tapi narasi anak-anak harus berkisah tentang pengalaman perjumpaan atau keterlibatan dia dalam kehidupan misalnya coba anak-anak kisahkan pada kami di dalam pengalaman itu kamu yang kamu merasa kamu sudah bertindak benar dan itu merasa kamu ini bangga dengan pilihan jadi anak itu berkisah ya Pak sekali waktu saya ini harus solat itu karena sebelumnya harus telat keluar dari sekolah dari kelas itu jadi datang ke masjid itu agak telat sudah mau selesai tapi begitu mau nyebrang saya lihat ada nenek-nenek mau nyebrang dan kemudian belanjaannya jatuh dan ketika dia memungutin buah-buahan itu dari kejauhan saya lihat ada kendaraan yang melaju kencang jadi saya refleks selamatkan nenek-nenek itu dia ditaruh di pinggir jalan buah-buahannya saya kumpulkan dengan itu memang Jumatan saya telat tapi menurut saya meskipun padanya saya telat Jumatan tapi menurut saya saya sudah-sudah memilih berbuat yang benar karena dilema etis bukan dilema memilih antara yang hitam dan putih kadang-kadang problem etis diantara yang gray itu gray area itu kita harus memilih pilihan etis itu seringkali pada pilihan tertentu kita harus berbuat secara tepat di wilayah yang sebenarnya itu abu-abu itu perlu kecerdasan atau misalnya gini ada satu orang mengatakan lupa kami membawa orang sakit rumah sakit lewat tol tol itu padat merayap di jalur kiri kita bisa masih kosong tapi melanggar lalu lintas peraturan lalu lintas kalau mengambil jalur emergensi tapi kalau saya tidak mengambil jalur emergensi ini pasien yang saya bawa punya konsekuensi yang lebih berat bisa jajah bisa menyeregang meregang nyawanya dalam konteks itu akhirnya saya putuskan sudah lah saya terobos emergensi exit meskipun itu melanggar peraturan lintas tapi saya menyelamatkan sesuatu kebajikan yang lebih besar menyelamatkan nyawa manusia kayak begitu jadi anak itu harus dilihat di assessment bagaimana cara relasinya bagaimana cara dia melihat kalau orang bicara itu di assessment apakah dia mendengar waktu orang bicara jadi anak itu perangainya perbuatannya itu dievaluasi dimonitor dan dibimbing pelan-pelan lewat proses apa yang disebut dengan proses-proses seperti dalam psikologi Freudian itu saling mengungkap pengalamannya diungkap ulang kenapa kamu kenapa begitu kenapa begitu sampai anak itu menyadari oh iya saya disini berbuat salah disini jadi proses bagaimana relasinya terhadap peer groupnya relasinya terhadap gurunya ketika anak ketika ada orang di depan bicara bagaimana sikapnya apa mau dengar itu adalah bagaimana cara melatih berbuat kita ini sudah salah kapra penilai pendidikan nilai itu jatuhnya ke apalang bukan masuk di dalam kecakapan keistimewaan berbuat jadi keistimewaan dalam berbuat nah korupsi soal korupsi juga ini perhatian dari Pak Diannafi jadi memang banyak sekali Pak Riyabok kenapa korupsi itu merajalela tapi salah satunya memang Pak Riyabok dari sosialisasi nilai internalisasi nilai mestinya kan tadi orang anak-anak harus punya pemahaman apakah dirinya harus caya gitu kaya segera cepat tapi dengan jalan yang dengan jalan yang tidak baik tabrak sana tabrak sini ataupun curi sana curi sana mungkin cepat kaya tapi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik itu tidak akan membawa kebahagiaan karena kata stoik kan tidak ada kebahagiaan tanpa jalan etis mungkin hartanya tinggi tapi perasaannya mungkin berkecamuk oleh banyak diangkui banyak ketakutan jadi anak-anak bisa memilih apakah kamu bisa cepat kaya tapi dengan jalan sesat atau mungkin penambahan kekayaan kamu tidak secara eksponensial tapi kamu memperolehnya dengan jalan-jalan etis yang dengan itu kamu bisa menikmati setiap pencapaian itu apa artinya kekayaan tanpa lewat pencapaian itu kan tidak menimbulkan kebanggaan pada diri dan tidak kebahagiaan anak harus begitu begitu pun dari politis ada yang tiba-tiba kalau legit cepat tapi berakhir di rumah Prodeo jadi perbuatan korupsi itu lewat salah satunya elemen pembudayaan nilai mentalitas menerabas jalan pintas dan itu yang harus menjadi proses latihan dan asesmen pengawasan dari guru di sekolah jadi namanya ini kalau nilai ini namanya itu praktikal knowledge konesis jadi anak itu harus melatih seperti keterampilan juga kalau keterampilan kan membuat sesuatu tapi ini keterampilan berbuat seperti berenang jadi anak harus melakukan sejumlah tindakan yang bernilai dia harus fokus pada tindakan itu dia nanti di ases di evaluasi bersama tindakan-tindakan itu seperti apa bersama dengan kalau di alam sufi ada mursyidnya di dalam sufi itu ada mursyid esensinya ada fokus pada satu perbuatan tertentu dibawah dibawah guidance daripada mursyid yang bisa menjadi mitra untuk membahas membincangkan kenapa milih ini kenapa begitu apa konsekuensinya kalau kamu milih ini apa konsekuensinya kalau milih ini jadi kan etika bukan hanya soal rule-nya seperti ini tapi juga konsekuensinya seperti apa dan peserta didik harus bisa melihat kalau rule bertentangan dan konsekuensi apa yang harus dipilih itu semua harus punya harus didiskuskan secara intens saya kira itu kenapa makin tinggi pendidikan makin harusnya makin tinggi nilai budaya esli jadi emang saya kira hampir tidak ada negara yang beradab tanpa dukungan kemajuan tingkat pendidikan jadi suatu negara boleh jadi kaya hanya mengandalkan satu dua sumber daya alam tapi kekayaan seperti itu tidak akan sustain tidak akan berkelanjutan dan tidak akan menjadi driving force daripada peradaban luhur peradaban luhur itu hanya bisa diraih dengan pemupukan lewat budidaya manusia kayaknya kan itu ada dari konfusion kalau kamu ingin memperoleh kamu ingin menanam untuk tiga bulan tanamlah tadi atau kamu ingin menanam untuk sepuluh tahunan tanamlah pohon tapi kamu ingin menanam untuk seumur hidup tanamlah budidaya manusia jadi sumber daya yang gak ada habisnya sumber daya kemajuan yang gak ada habisnya itu sumber daya manusia dan sumber daya manusia itu jantungnya pendidikan semua kemajuan bangsa-bangsa hari ini itu bisa diurut kaitannya dengan pemajuan budan pendidikan jadi misalnya pemajuan Jepang itu dimulai dengan perubahan di dalam sistem pendidikannya lewat restorasi meji lewat literasi dan lain-lain sehingga pada tahun 1913-an aja waktu itu kemamuran Jepang masih jauh di bawah Amerika dan Eropa tapi pada 1920-an itu jumlah produksi buku di Jepang itu sudah lebih tinggi ketimbang di Amerika dan di Eropa jadi dalam tempoh cepat kemudian Jepang itu merangsek di negara dan kemajuan Korea hari ini itu bisa dilacak asal-usulnya dari usaha besar dalam reformasi pendidikan begitu pun China hari ini meniru trayek yang sudah lebih dulu dilalui oleh Jepang jadi investasi terpenting itu memang investasi pendidikan contoh terbaiknya Finlandia Finlandia itu negara kecil yang tergencet selalu dibah-bahaya jadi Soviet di satu sisi dan di lainnya ada Jerman Sweden negara kecil bagaimana harus survive yaitu karena mereka langsung fokus pada pembangunan pendidikan secara serius sehingga makanya untuk pendidikan yang baik itu disana profesi yang paling dierek dijungjung tinggi itu prosesi tenaga pendidikan disana menjadi guru itu menjadi profesi yang paling diguru banyak orang dan selalu menjadi incaran lulusan-lulusan pendidikan terbaik itu menjadi tenaga pendidikan dan menjadi guru di sekolah dasar di Finlandia itu punya konvensasi ekonomi dan status lebih terhormat dari guru di pendidikan tinggi karena makin dasar itu makin kundamen makin kundamen itu makin penting jadi guru pendidikan dasar itu sangat prestisius di Finlandia sekarang Finlandia itu dari berbagai ukuran Ross National Happiness Index kebahagiaannya tertinggi di dunia belum lagi indeks-indeks human development indeks dan lain-lain itu sangat tinggi jadi saya kira itu dengan sendirinya kalau kita ingin maju peradaban kita tidak ada cara lain kita harus memperbaiki budidaya pendidikan kita dan ciri masyarakat yang berperadaban rendah itu yaitu satu masyarakat yang tidak menempatkan pendidikan di dalam satu posisi yang sangat penting sedemikian pentingnya memuliakan pendidikan dan itu harus menjadi imajinasi moral misalnya waktu Perang Dunia Kedua itu bahkanya tentara general-general Nazi itu itu gak berani membom pusat-pusat edukasi seperti Sorbon gak berani karena dianggap itu merupakan membom lembaga pendidikan tinggi itu sama dengan membom masa depan kemanusiaan jadi ukuran keberadaban itu juga ditentukan bagaimana satu negara itu memuliakan pendidikannya dan memuliakan pendidikan antara memuliakan gurunya seperti apa nah Kalistung di pendidikan ini ini udah salah kaprah tadi salah kaprah tadi sudah saya jelaskan karena kita reduksionistik di dalam memahami pendidikan hanya knowing mestinya pendidikan sebagai satu proses kebudayaan tadi bukan hanya knowing making tapi juga knowing di dalam berbuat dan itu seperti saya katakan bukan hanya olah pikir olah rasa olah karsa olah raga dan di bawah di ingat bawah mestinya orang itu harus lebih dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat-perangkat dasar manusia pembelajar manusia pembelajar itu dimulai dengan kemampuan untuk mengolah basic character dan basic sensory basic sensory nah menarik ini ya selama ini kita hanya mengenal lima indera supanca indera nah sebenarnya ini para pemikir pencerahan ya merasa seperti Nicole seperti siapa itu Mandeville seperti David Jung seperti Adam Sneed mereka memandang indera manusia ini bukan hanya lima tapi enam indera ke enam itu namanya moral sense rasa moral itu jadi itu itu indera ke enam kita ini namanya moral sense orang boleh beragama tapi kalau moral sense-nya tidak dikembangkan itu dengan agamanya itu juga belum tentu membawa kepada kebaikan moral sense inilah yang harus ditanam terutama secara gut feeling itu ditanam sejak kecil gut feeling makanya saya pernah masuk pada satu lembaga pendidikan usia dini di beberapa negara itu di tiga bulan pertama hanya diajari tentang greeting pertama adalah belajar tentang thank you terima kasih itu bisa satu bulan ya dua minggu tersendiri karena mengucapkan thank you-nya itu harus benar antara ucapan gestur mata itu harus fokus harus harus keluar dari hati begitu pun sorry thank you sorry minta maaf mam miss minta maaf itu harus benar-benar mata ucapan gestur itu harus bukan kalau kita maaf tapi mungkin mata anaknya kemana sama benar yang setelah itu adalah greeting selamat pagi selamat siang selamat sore berikutnya adalah condolens berduka cita itu benar-benar jadi itu yang diajarkan di unikan usia dini itu basic character kemudian dia juga harus ngolah tadi itu indra-indranya itu tapi selain lima indra tampak moral sense itu indra ke enam habis itu ya belajar tentang bagaimana terlibat dalam kehidupan belajar lalu lintas belajar antri belajar menghargai belajar kayak begitu belajar mendengar begitu mestinya kalau basic characternya sudah kuat yang literasi itu lebih mudah pada tingkat berikutnya justru kita ini sampai seumur-umur sampai perluan tinggi masih terus mengajar karakter karena hal yang mesinnya sudah selesai di pendidikan dasar bahkan usia dini belum tidak selesai tadi itu akarnya akarnya itu karakter kan tadi pohon itu akarnya itu karakter batangnya itu baru literasi literasi pun jangan jangan cuma melek huruf aja tapi minat baca benar-benar minat baca minat baca jadi penting Indonesia ini bayangkan pengguna sosmed nomor tiga terbesar di dunia tapi minat bacanya nomor dua terbawas lah Boswana dari 72 negara kita nomor 31 jadi aneh juga kita ini Kalistung diajarkan sejak kecil tapi minat baca tidak tumbuh karena dunia sih etos karakternya tidak dibangun spirit untuk belajarnya tidak ada dan ketika kita memasuki mulai dari knowing itu juga basic manusia pembelajarnya tidak diajarkan secara benar yaitu baca itu bukannya segera melek huruf tapi harus jadi minat baca pada pendidikan dasar itu tidak terlalu penting rumit kurikulum tidak perlu terlalu sangat rumit pada basic human skill membaca menulis menghitung menutur mendengar oke karena sudah jadi salah kapra ya memang jadi semalakama sekarang ini kalau kalistung tidak diberikan nanti anak tidak bisa tidak terima lagi di SG jadi ini perlu politik yang serius untuk memotong lingkaran set kami terus yang berikutnya apa ya masih ada gak saya banyak baca banyak kita jelasin semua ya iya iya sudah sudah kan sudah ya baik terima kasih dan hadirin yang berbahagia ini luar biasa respon dari para peserta banyak pertanyaan yang masuk baik melalui chatroom melalui WhatsApp group dan juga pertanyaan melalui channel YouTube kami saya rasa sesi yang pertama maksud kami cukup sampai di sini dan sesi diskusi kita yang kedua akan kita mulai saya persilahkan kepada para penanya di room ini untuk bertanya langsung saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita terkait dengan tema pendidikan sebagai proses kebudayaan dan mohon berkenan nanti ada representasi penanya dari laki-laki dan perempuan jadi tidak perempuan semuanya dan tidak laki-laki semuanya dan mohon maaf untuk para penanya yang tadi sudah pernah bertanya di sesi yang pertama mohon untuk tidak mengajukan pertanyaan kembali di sesi yang kedua ini baik teman-teman kami persilahkan untuk mulai diskusi kita dan mulai bertanya kepada narasumber dengan tema kita hari ini boleh audionya diaktifkan bagi yang berkenan untuk memberikan pertanyaan baik dari siapa ya Pak halo iya mungkin sudah diperbolehkan ya ya silakan saya persilahkan kepada Fitratul Akbar pertanyaannya singkat padat dan langsung pada poinnya ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mahasiswa ekonomi syariah Pak I Universitas Muhammadiyah Malam sebenarnya saya ucapkan mohon maaf ya soalnya saya baru hubungan gabung baru mencapai info ya tapi pertama-tama saya ucapkan kepada Prof. Yudi Latif sebagai teladan ilmuwan ilmuwan berpengaruh di abad 21 ini khususnya di Indonesia sebenarnya saya ada bukunya ini saya ada ini hadiah dari Prof. Yudi Latif oh luar biasa oh luar biasa oh iya buku ini ya iya itu sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ya ingin mengkonfirmasi kembali terkait mengenai pentingnya pendidikan misalnya sebagai kebudayaan sebenarnya dalam bukunya ini banyak dimensi tapi yang saya tertarik yang ingin saya konfirmasi kembali itu bahwa ini kita tahu misalnya bahwa di satu sisi kita mengalami menghadapi perkembangan teknologi informasi begitu cepat adanya RTP intelijen IoT dan lain sebagainya tapi di sisi yang lain kan ada mungkin sebagian masyarakat merasakan bahwa pendidikan kita kok semakin apa ya mengikuti robot mengikuti ya apa kata industrialisasi tapi aspek dimensi moralitas karakter dan lain sebagainya itu mungkin tersisihkan mungkin tereduksi dikurangi jadi yang ingin saya katakan bahwa di tengah kompleksitas antara kontestasi perkembangan teknologi informasi di satu sisi perkembangan ya industrialisasi dan sebagainya apakah memang betul apa istilahnya seberapa signifikansinya sih peran ahlak karakter moralitas dalam mendukung kekembangan pendidikan sebagai pembudayaan dan sebagainya di Indonesia ini mungkin itu saja yang bisa sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dari ibu-ibu barangkali ibu ini dengan akun muslim smart iya masih saya sempat mengajukan pertanyaan di kolom chat boleh ya ibu perkenalkan saya Fikri muslim smart mahasiswanya Pak Yudi Latif juga di iCast seneng banget saya rindu banget dengan kajian PSIK Alhamdulillah akhirnya bisa diskusi diskusi ini saya ada dua pertanyaan yang pertama apa prediksi Kang Yudi terhadap pendidikan Indonesia di masa depan karena sekarang ini maksudnya setelah pandemi ini karena saya survei tanya kepada beberapa tim guru yang ada di muslim smart tim saya jadi muslim smart ini adalah lembaga non-profit khusus untuk mengajarkan pendidikan agama atau islamic studies khusus untuk anak-anak mulai dari 3 sampai 6 tahun terutama itu banyak banget sebenarnya pengen panjang lebar cuman karena mungkin waktu ya jadi saya pengen nanya prediksi Kang Yudi untuk setelah pandemi ini selesai apa prediksi Kang Yudi karena guru-guru itu sudah banyak sekali yang merasakan nyaman dengan pendidikan online ini bahkan anak saya juga yang umur 4 tahun itu dia ikut kelas online mandarin langsung dari Cina dan banyak sekali saya melihat ibu-ibu juga mulai bisa quality time dengan keluarganya mereka juga nyaman dengan pengajaran online dengan gamification dengan materi-materi yang diberikan oleh gurunya secara online itu mereka sudah menikmati dan begitu pula dengan siswa-siswanya seperti itu jadi pertanyaan yang pertama itu kemudian yang kedua tadi mengenai kecakapan berbuat dan kecakapan knowing ini sebenarnya saya banyak banget berkecamuk dari awal presentasinya Kang Yudi jadi banyak sekali refleksi-refleksi yang saya dapatkan dari sesi ini yang ingin saya tanyakan ini karena ibu-ibu sekarang dan bapak-bapaknya itu kan sibuk bekerja agak sulit kalau misalkan kita meminta untuk orang tua kemudian secara bergandengan tangan dengan guru dengan sekolah untuk sama-sama menjalankan proses pendidikan anaknya gitu mereka sibuk bekerja kemudian di sekolah juga guru itu menghandle 20-30 siswa kemudian mereka juga tidak apa namanya tidak seharian kan di sekolah itu jadi agak kesulitan tolak ukurnya untuk mengukur kecakapan berbuat ini jadi apa yang terjadi ya selama ini ya cuma diukur Pancasila sila pertama apa gitu jadi mungkin skill yang seperti ini itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru terutama guru-guru pendidikan dasar seperti kami yang memang butuh sekali rumusan-rumusan atau kebijakan dari pemerintah untuk memberikan training atau apa namanya memberikan benar-benar yang real gitu loh supaya gimana nih cara merumuskannya itu karena memang di lapangan itu sangat sulit gitu kita mam komunikasi ke orang tua bagaimana mengukur supaya anak ini benar-benar jujur walaupun tanpa orang yang melihatnya seperti itu itu sangat susah gitu terima kasih pak terima kasih terima kasih boleh satu penanya lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan akun Ali Nugraha silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ali Nugraha mahasiswa Bu Eva silahkan Ali ingin tanyakan Bu bahwa pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari kata sempurna juga masih banyak juga permasalahan yang belum terselesaikan tentunya di dunia pendidikan di Indonesia sehingga permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan di masyarakat terutama di kampung saya tentang apa lu bagaimana dan kenapa permasalahan-permasalahan tersebut masih harus dialami oleh pendidikan di Indonesia ini untuk itu saya merumuskan dua pertanyaan di sini terkait dengan hal tersebut apa dampak ketika pendidikan sudah terkontaminasi dengan unsur budaya dan juga lalu kenapa pendidikan Indonesia ini selalu kalah dibandingkan dengan pendidikan di negara lain atau tertinggal itu saja Bu ya baik terima kasih sudah sudah ada tiga pertanyaan dari akbar malang kemudian dari Ibu fitri mohon maaf ini menjadi ada pertanyaan lanjutan karena disini akunnya bukan nama tapi muslim smart dan yang ketiga dari ali untuk itu kami persilahkan kepada Kang Yudi untuk memberikan pandangan baik pertama saya tadi lupa tapi ada kaitannya ada penanyaan sesi kedua ini ya jadi soal bagaimana sekolah itu mengukur capaian prestasi itu tidak hanya berbasis kelas center berpusat pada kelas tapi harus berpusat pada juga pada kecenderungan kecenderungan individu jadi apa yang disebut dengan sukses sekolah sukses belajar itu bukan perlu dibandingkan dengan dengan peer sesama anggota dari satu kelas yang sama tapi sukses itu dilihat dari bagaimana proses pengembangan tadi itu masing-masing kecenderungan predisposisi anak selama ini kan yang disebut dengan ranking itu hanya membandingkan satu orang siswa dengan siswa lain dengan satu standar assessment yang sama bagi semua kelas secara seragam tapi jarang melihat bahwa bagaimana berhasil diukur dari proses perguratan seseorang peserta didik di dalam jalur minat atau predisposisi yang dia kendaki makanya cara kita mengevaluasi sekolah juga harus jadi berubah sebenarnya saudara ya sekolah berbasis kelompok umur itu sebenarnya fenomena baru di dunia ini lebih tepatnya itu dimulai pada abad ke-18 akhir itu dimulai sebenarnya di Jerman di Prusia Jerman dan sekitar sekarang jadi itu setelah Prusia kalah dari perang dari dari Perancis maka karena kekalahan itu merasa regime pendidikan Jerman itu dibawah kepentingan peniliter lalu ingin menyiapkan anak-anak itu sebagai satu prakondisi menuju wajib kemiliteran jadi disusun seperti dalam satuan-satuan skodron tempur jadi anak itu disusun dalam satu barak-barak militer dalam satu kelompok umur semua trainingnya sama sebagai persiapan menuju benar-benar peperangan dalam arti sesungguhnya dilupakan keragaman-keragaman insani semuanya itu ditempat pada sistem pembelajaran bersama kelompok umur yang sama untuk menuju sasaran sama ini peperangan jadi sekolah berdasarkan kelompok umur yang berbasis pada kelas itu sebenarnya memang sejak awal desain kemiliteran padahal di dalam sistem pendidikan di seluruh tradisi itu sekolah itu pertama itu adalah peminat seseorang di dunia pesantren ilmiusnya misalnya kan ada dua sistem pertama adalah sistem sorogan kedua adalah sistem betonan sorogan itu adalah seseorang sesuai minatnya akan mengaji kepada guru suatu kitab yang dia sukai misalnya saya suka buku apa nih buku pendidikan yang berkebudayaan ya saya datang ke guru itu mengaji minat saya yaitu buku pendidikan kebudayaan jadi belajar sesuai minat masing-masing nah kedua bisa jadi belajar di dalam satu kelompok tapi juga atas dasar kitab yang diminati bersama itu yang disebut dengan wetonan atau alako kalau di Sumatera Barat jadi satu kelas mengaji kitab yang sama karena dipersatukan anggota kelas itu dipersatukan oleh minat yang sama jadi bottom line-nya sekolah itu pada mulanya adalah tidak dipersatukan karena kesamaan kelompok umur tapi kesamaan minat tapi sejak Jerman itu mengorganisir sistem sekolah seperti itu dan karena kelihatan efisien lalu ditiru itu sampai ke Amerika kemana-mana seolah-olah sekarang itu menjadi aturan bahwa sekolah itu satu kelompok umur dia dites secara seragam namanya kelas center nah beruntung perkembangan kegangan psikologi pendidikan belakangan ini dan hebatnya lagi Ki Hajar sudah dengan pendidikan belajar Maria Montessori dan lain-lain itu mulai melihat bahwa tidak bisa manusia ini diseragamkan semua karena ada bawaan kodrat yang mengatasi maka kemudian tapi saat yang sama memang kita tidak menghindari bisa menghindari adanya mengelompokkan berdasarkan kelompok maka solusi jalan tengahnya itu begini sekarang oke ada yang sekolah berfokus pada kelas tapi mandatori subjeknya makanya mata pelajaran wajibnya itu dibikin ringkas aja dibikin ringkas yaitu pelajaran wajib ini orang mau pilihannya apapun harus punya basic knowledge ini basic knowledge menghitung basic knowledge apalagi bahasa basic knowledge itu harus dimiliki semua orang matematika hingga level itu harus punya mandatory subjeknya dibikin ringkas untuk sisanya memberi ruang bagi namanya eklektif pelajaran-pelajaran pilihan nanti jadi nanti mengukurnya itu bukan hanya dalam berbasis kelas tapi tadi pilihan-pilihan orang atas subjek-subjek tertentu yang bisa jadi beda antara satu pelajar dengan pelajar lain makanya ke depan itu sekolah juga bisa jadi fleksibel gak melulu misalnya orang terkonsentrasi di kelas B terus semua dengan peer-nya yang sama gak tergantung minat pelajaran apa dia akan berhimpun nanti berkelompok dengan orang yang punya minat yang sama seperti halakur misalnya basic kelasnya kelas B tapi dalam kasus misalnya dia punya minat pada seni dia akan datang kepada guru tertentu yang sama-sama dari kelas apapun berkumpul dalam kelas seni itu juga bagus jadi orang juga terkoneksi dengan keragaman keragaman kelas-kelas lain tidak hanya inbreeding dalam satu homogenitas kelas jadi semuanya itu harus mulai kita antisipasi nah kedua ini memang situasi pandemi ini memang mengkondisikan cara belajar yang lain belajar jarak jauh dan ini mempercepat kemungkinan kita mengadopsi metodologi baru jadi kita harus tidak akan antara prinsip dengan metodo dan penelitian tadi prinsip pendidikan itu tidak berubah tapi metodologi dan penelitian bisa berubah jadi misalnya kasus dengan adanya kemungkinan belajar jarak jauh dengan adanya digital teknologi bisa jadi mengarah pada namanya itu flip kelas kelas itu jadi balik kalau dulu hal-hal yang sifatnya teoritik itu diajarkan di dalam kelas sedangkan yang sifatnya praktek itu jadi pekerjaan rumah itu dulu nah sekarang justru sebaliknya hal-hal yang teoritik itu bisa diajarkan lewat online anak sambil tiduran selonjoran kayak di rumah masing-masing yang teori itu bisa bahkan anak juga tidak harus dari guru bisa browsing internet hal-hal yang teoritik justru datang ke kelas itu untuk mendapatkan hal-hal yang tidak bisa diperoleh secara teoritik dari jarak jauh tapi harus lewat perjumpaan langsung jadi kelas itu di masa depan justru menjadi arena dimana orang yang sudah mempelajari hal-hal teori bekerjasama membentuk organisasi membentuk semangat kolektif itu justru disitu karena ternyata untuk jadi manusia sesutuhnya itu tidak bisa manusia itu anonim tidak bisa impersonal kalau impersonal itu bisa menimbulkan satu problem kepribadian manusia tetap memerlukan perjumpaan dengan yang lain nah kelas-kelas itu justru untuk memperjumpakan manusia di dalam semangat kolaboratif proyek-proyek bersama ya gitu kelas-kelas masa depan makanya saya bilang coba deh kalau kelas itu jangan di rumah anak-anak itu pakai gadget sekolah juga ikut-ikutan pakai gadget di sekolah jangan dong sekolah itu kelasnya jadi konvensasi kalau anak di rumahnya sudah sangat padat dengan gadget mestinya di sekolah lepas itu gadget kecuali mungkin untuk satu pelajaran yang sangat memang sangat penting tapi pada umumnya kelas kalau bisa gadget ditaruh dulu dan itu kolaboratif dan kerja-kerja bersama secara real gitu itu datangan perujikan ke depan sebagai pasca dari pandemi itu ke sana arahnya kemudian nah ini 4.0 4.0 jadi kita ini suka demam 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 kemajuan tapi tidak mampu menangkap esensinya sekarang ini dimana-mana kita seolah-olah kegidikan ini yang terpikir adalah mengejar industri 4.0 oke pertama ada masalah namanya teknologi itu bukan hanya aspek alat bukan hanya tools teknologi itu satu sistem yang menyangkut banyak tali temali dari belajar unsur tools itu hanya satu elemen saja tapi juga singkatannya itu paling tidak ada empat teknoware humanware infoware dan orgaware jadi untuk satu teknologi bisa dikuasai itu orang tidak cukup hanya bisa punya kecakapan teknis menggunakan komputer atau menggunakan digital teknologi tapi harus didukung oleh kecakapan teknis itu juga oleh humanware kerangka manusianya kerangka manusia dengan segala etosnya dengan segala etikanya kerja kerasnya itu manusia karena teknologi itu tergantung pada tadi itu kalau ingin berfungsi tergantung manusianya manusia ini manusia yang punya emosi harus punya etika punya etos kerja itu ditentukan teknologi yang sama digunakan dengan orang dengan etos yang berbeda etika yang berbeda melahirkan dampak jadi pembangunan dimensi rohani mental dan rohani manusianya yang penting berikutnya namanya orgaware sistem pengorganisasian sosial yang disebut dengan ekosistem ini juga penting supaya bagaimana kecapakan teknis tadi berfungsi banyak diantara kita kalau secara teknis bisa bikin apapun bisa tapi kenapa tidak fungsional tidak melahirkan sesuatu yang produktif tidak bisa memecahkan problem-problem kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat karena kerangka sosial keorganisasiannya itu networking dan lainnya itu tidak tidak bangun sehingga kecakapan teknis itu tidak berdampak bagi kehidupan sosial karena untuk berdampak itu sistem keorganisasiannya penting makanya orang tidak cukup cepat-cepat sekolah buat apa cepat-cepat kuliah kalau dia tidak punya soft skill bagaimana mengorganisasikan bagaimana memperjuangkan gagasan ke dalam satu tindakan kolektif itu tidak berguna yang berikutnya adalah saya kira itu itu yang pertama jadi bahkan ketika kita punya obsesi mengejar teknologi 1.0 itu tidak cukup kecakapan teknis aja dibekali literasi teknis tapi tadi etos manusianya sistem pengorganisasiannya dan infoware sistem belajar bagaimana meningkatkan pengetahuan bagaimana menggunakan digital teknologi dengan learning habit infoware itu dibangun jadi teknoware humanware infoware dan orgaware itu satu kesatuan yang berikutnya selama ini kita cuma melihat teknologi dari sisi positif padahal setiap temuan teknologi selalu punya dampak positif dan negatif oleh karena itu kita juga tidak cukup membekali kecakapan teknis tapi dengan kecakapan etis bahkan pada suatu masa ketika disrupsi teknologi sudah menjadi normalitas itu namanya hal-hal teknis takutikal itu bisa dikerjakan oleh mesin jadi kalau begitu apa kelebihan manusia di atas mesin kelebihan manusia di atas mesin itu manusia itu bisa memotret hutan secara keseluruhan bukan cuma satuan-satuan pohon satuan-satuan pohonnya bisa dieksekusi dipahami oleh mesin tapi kelebihan manusia ini bisa memotret hutan secara keseluruhan melihat interrelasi dari satu sektor sektor lain unit satu dengan pengetahuan satu dengan pengetahuan itu makanya harus dibekali adalah model berpikir yang lebih holistik makanya sekarang ada tendensi di berbanyak bagian negara itu mengurangi tendensi spesialisasi terlalu dini ternyata spesialisasi terlalu dini itu memang berguna bagi jenis keterampilan yang repetitif dengan ruang bermanuver yang terbatas misalnya seperti golf atau main catur itu ruangnya terbatas repetitif aturannya juga baku spesialisasi dini seperti polgar bersaudara atau tiger wood bagus tapi dalam dalam satu bidang permainan yang kompleks seperti sepak bola dan lain-lain itu justru memahami basic olahraga secara lebih luas generis sebelum spesialisasi itu jauh lebih baik karena sudah punya berbagai bentuk keawasan keterampilan yang lain sehingga kemudian bisa merespon berbagai manuver itu secara lebih imajinatif makanya sekarang banyak negara yang mengurangi spesialisasi terlalu dini spesialisasi lebih belakang terutama paling di tingkat perguruan tinggi dan yang berikutnya pada suatu masa ketika segala sesuatu bisa didigitalisasikan justru hal-hal yang tidak bisa didigitalisasikan itu semakin penting apa yang tidak bisa didigitalisasi yaitu emosi kreativitas etika itu tidak bisa didigitalisasi jadi harus inbound di dalam diri manusia maka pendidikan justru bukan meluluannya mengajar kecekapan teknis tapi etika imajinasi kreativitas itu justru harus menjadi pokok penting dari dunia pendidikan kita sekali lagi berarti benar yang penting adalah pendidikan sebagai proses kebudayaan itu yang harus ditanam bukan menyiapkan orang menjadi batu-bata karena begitu permintaan terhadap batu-batanya selesai dia tidak jadi lagi berguna kita harus membentuk manusia punya elastinitas seperti tanah liat yang dengan perkembangan apapun dia bisa memiliki kemampuan responsif daya elastisitas ini dibangun tadi oleh imajinasi kreativitas etika yang sangat kuat yang dengan itu manusia bisa merespon tantangan zaman yang secara lebih adaptif secara lebih sesuai sesuai dengan konteksnya tidak selalu tidak haus tidak tidak obsolete tapi karena selalu bisa adjust karena daya imajinasi daya kreativitas kultural yang dimilikinya itu tantangan masa depan pendidikan bukan link and match dalam arti hanya mencetak siapa mati dalam satu keterampilan tertentu karena begitu permintaan jenis teknologi bergeser dia juga kurang mampu adaptif itu sebabnya ada keterbatasan sekolah-sekolah kejuruan yang terlalu menekankan pada kecakapan teknis begitu levelnya lebih advanced daya adaptif imajinatifnya kurang biasanya kurang mampu bersaing dengan teman-teman yang lain meskipun tadinya kurang memiliki kecakapan teknis tapi punya wawasan imajinasi dan kreativitas yang lebih liar itu biasanya jauh lebih memiliki kesiapan untuk merespon tantangan zaman bottom linenya sekali lagi pendidikan yang bisa merespon segala musim segala cuaca itu adalah proses belajar menjadi manusia seutunya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup dengan manusia pembelajar yang berkebudayaan saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berbahagia ada paparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini kami mohon maaf karena tidak bisa seluruh pertanyaan kita tampung semua termasuk pertanyaan yang masuk melalui chatroom kemudian melalui japri dengan panitia kemudian masih ada peserta juga disini ada dokter jen dari unhas dan maksimianus keu mohon maaf karena waktunya sudah habis mungkin nanti bisa ikut berpartisipasi di acara-acara selanjutnya baik hadirnya yang kami hormati terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Yudi dan masukan-masukan beserta sharing kita hari ini saya coba sarikan sesingkat mungkin tentang tema kita hari ini bahwa proses pendidikan memang pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari proses kebudayaan karena proses di dalam proses pendidikan itu sendiri ada proses yang namanya olah pikir olah rasa dan olah karsa yang itu erat kaitannya dengan pembelajaran yang dicanangkan di dalam kurikulum yang terbaru di negara kita yaitu terkait dengan aspek pengetahuan aspek sikap dan aspek keterampilan dan untuk mengimplementasikan itu semua tentunya meniscayakan adanya harmonisasi mbak mbak Sudah saya ini kayaknya ke-mute oleh itu deh, oleh sistem. Ya, kayaknya tadi yang fisik jadi... Oke, oke. Saya ulangi lagi atau gimana ini? Baik, terima kasih hadirin semua yang sudah ikut berpartisipasi pada acara kita hari ini. Saya sepakkan kembali bahwa public lecture dengan tema pendidikan dalam proses kebudayaan ini merupakan rangkaian kegiatan Sekolah Harmoni Indonesia yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kemenko PMK Republik Indonesia bersama dengan FIS Indonesia dan Kusat Sudi Islam dan Kenegaraan Indonesia. Dan kami sampaikan juga bahwa masih banyak rangkaian acara yang nanti akan diselenggarakan oleh PSIK untuk besok kami informasikan bahwa ada agenda webinar Ramadan di waktu yang sama, pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat dengan topik solidaritas dan tantangan keadilan sosial era pandemi. Untuk itu, dengan segala hormat, kami mengundang teman-teman semua untuk ikut berpartisi aktif kembali pada acara tersebut. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kita, Kang Yudi Latif, yang sudah memberikan lecture pada hari ini. Saya rasa tidak hanya penanya saja, tidak hanya partisipan saja yang bersemangat, tetapi narasumbernya pun bahkan menurut saya jauh lebih semangat dibanding dengan kita semua. Kita berikan apresiasi dulu untuk Kang Yudi. Terima kasih banyak. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Mian Manurung sebelum acara ini kita akhiri, selaku perwakilan Friedrich Ebert Stiftung, kantor perwakilan Indonesia, untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan, Ibu Mian. Terima kasih, Mbak Eva. Sebenarnya saya tidak memberikan sambutan lagi, karena tadi sudah banyak sekali rangkuman juga dari moderator dan presentasi yang sudah disampaikan oleh Kang Yudi, dan juga partisipasi dari Ibu Bapak yang hadir di ruangan virtual ini. Saya hanya ingin menyampaikan, terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Yudi, Lati PhD, teman-teman dari PSIK Indonesia, dan juga Ibu Moderator Mbak Eva. Terima kasih atas partisipasinya semua. Tadi hanya ada, apa ya, saya tidak habis pikir gitu ya, dengan satu kut yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara saja, bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia, nah ini sulit sekali gitu. Manusia bisa bermacam-macam dari segi umur, etnisitas, di mana lokasinya tinggal, kemampuan yang dimiliki berbeda-beda. Saya kira memang ini hal yang sulit, dan pekerjaan yang harus serius, dikerjakan oleh negara ya, bila memang kita ingin menjadi negara yang lebih maju, dan mencerdaskan seluruh warga negara yang ada di tanah air ini. Dan tidak cukup hanya ada satu kali melakukan kurikulum, tetapi ada pembaharuan-pembaharuan dan sebagainya. Dan ini pekerjaan yang sulit, saya kira tadi, mari kita bersama-sama di dalam ruangan ini, sekarang dari berbagai latar belakang ya, pendidikan maupun aktivitas masing-masing, kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu pemerintah dalam rangka juga untuk meningkatkan mutu pendidikan yang jauh lebih baik untuk Indonesia ke depan. Mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan, kami masih berharap Ibu Bapak yang di ruangan ini juga masih ikut menghadiri public lecturer yang kedua dan yang ketiga, dan saya kira kalau tidak hadir yang kedua dan ketiga tidak akan lengkap ya, mendapatkan isi buku dari Kang Yudi Latif yang sudah diterbitkan di akhir tahun 2020 kemarin. Mungkin itu saja, selamat sore, selamat mempersiapkan buka puasa untuk Ibu Bapak yang berpuasa. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bumian. Terima kasih. Dan sebelum sesi ini kami akhiri, yang terakhir kami ingatkan kembali kepada para partisipan yang mengikuti public lecture ini, mohon berkenan untuk mengirimkan catatan reflektif satu sampai dua halaman terkait dengan tema kita hari ini. Catatan reflektif tersebut bisa dikirimkan melalui email PSIK yang nanti akan di-share oleh Panitia di room chat Zoom ini. selanjutnya nanti akan kami informasikan juga bagi 10 catatan reflektif terbaik, karena nanti 10 pemenang akan mendapatkan berbagai buku-buku yang menarik dari Panitia, termasuk mungkin buku yang menjadi tema kita hari ini, tema diskusi kita hari ini. Jadi kami tunggu partisipasinya untuk mengirimkan catatan reflektif tersebut paling lambat, pukul 23 waktu Indonesia, Bajan Barat. Terima kasih dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sore. Terima kasih, teman-teman. Sebelum saya menutup, ini harusnya ada pengumuman tiga orang pernahnya terbaik. Oke. Mungkin ada yang terlewat, mungkin TFA.